Assalamualaikum anak-anak bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas salah satu kisih-kisih usda ujian sekolah daerah 2021 yakni tentang maksud pernyataan pada cerita simak baik-baik ya maksud pernyataan pada bagian cerita adalah berupa cuplikan atau kutipan kalimat yang ada dalam cerita lalu diminta menentukan maksud dari kalimat tersebut contoh cerita dan pernyataannya disimak ya berjudul Kera yang Cerdik nanti setelah Miss menyampaikan cerita sampai selesai kalian akan menebak maksud salah satu kutipan dari cerita yang Miss bacakan judulnya Kera yang Cerdik si Kera tinggal di sebatang pohon jambu pohon jambu itu berata di tepi sebuah sungai pohon tersebut penuh dengan buah jambu yang masak dan manis pohon jambu tersebut membuat si Kera tidak kekurangan makanan suatu hari Pak Buaya berkeliaran dekat pohon jambu ia melihat si Kera sedang makan jambu di atas pohon Hai Kera berilah beberapa jambu untukku berikan juga untuk istriku di rumah kata Pak Buaya oh tentu ku harap istrimu mau menerimanya kata si Kera sambil melemparkan beberapa tangkai buah jambu kepada Pak Buaya mereka sering menyantap buah jambu bersama-sama bila saatnya pulang Pak Buaya pasti membawa beberapa ikat jambu untuk istrinya suatu hari Bu Buaya berkata Pak betapa lezat hati si Kera aku ingin menyantap hatinya tak mungkin aku tak tega membunuh sahabatku kata Pak Buaya suatu hari Bu Buaya pura-pura sakit aduh sakit sekali perutku sebenarnya aku telah lama sakit perut hati si Kera adalah satu-satunya obat penyakitku rintih Bu Buaya tiba-tiba rintihan Bu Buaya bisa meyakinkan Pak Buaya Pak Buaya bersedia menjemput si Kera Pak Buaya pura-pura mengundang si Kera untuk berpesta di tempat tinggalnya Pak Buaya mengatakan bahwa pesta tersebut diadakan sebagai balas budi Bu Buaya atas kebaikan si Kera si Kera menurut ketika Pak Buaya menyuruhnya naik ke punggung Pak Buaya si Kera dibawa ke tempat tinggal Pak Buaya sampai di tengah sungai Pak Buaya mengatakan hal yang sesungguhnya si Kera mengatakan bahwa hatinya tidak dibawa hatinya ditinggal di pohon jambu Pak Buaya mengantarkan si Kera untuk mengambil hatinya setelah naik ke pohon si Kera mengatakan bahwa hatinya selalu dibawa kemana-mana ia menyesalkan sikap Pak Buaya yang tidak berusaha menjaga persahabatannya maafkan aku, aku telah mengecewakanmu kata Pak Buaya pulanglah kumaafkan kesalahanmu sadarkan istrimu jangan mengkhianati persahabatan kita kata si Kera nah, maksud pernyataan dari maafkan aku, aku telah mengecewakanmu kata Pak Buaya maksudnya apa ya kira-kira anak-anak coba kalian mencoba maafkan aku, aku telah mengecewakanmu kata Pak Buaya maksudnya adalah bahwa Pak Buaya telah mengecewakan si Kera karena menuruti bahwa nafsu istrinya yang ingin hati sahabatnya itu gitu ya anak nah, kemudian sekarang contoh kedua sekarang perhatikan contoh cerita yang kedua liburan kali ini aku diajak ayah ke rumah temannya di desa kami berangkat menggunakan mobil pribadi perjalanan yang ditempuh lumayan jauh aku akan merasa senang selama perjalanan aku dapat melihat keindahan alam akhirnya kami tiba di tempat tujuan kami disambut oleh keluarga dan tetangga teman ayah asik ya orang desa itu ternyata ramah-ramah aku banyak mendapatkan pengalaman baru ternyata orang desa sangat jarang menggunakan kendaraan saat pepergian untuk pepergian mereka sering berjalan kaki kendaraan yang ada hanyalah delman ada pun untuk mengangkut hasil pertanian mereka menggunakan pedati disana aku pun berkenalan dengan Jufri ia seusia denganku setiap hari ia membantu orang tuanya kadang ia menggembala kerbau atau mencari rumput kadang-kadang ia juga membantu orang tuanya bekerja di ladang berikutnya Riko enak ya sekolah di kota tanya Jufri sambil mendekat ke kerbaunya memangnya sekolah di desa tidak enak balasku bertanya kalau di kota kan tidak perlu capek untuk pergi ke sekolah ujar Jufri sambil mengajakku naik ke punggung kerbau kerbau itu berjalan menuju kandang ah kata siapa tanyaku heran iya kalau disini ia harus berjalan kaki ke sekolah jadi berangkat harus pagi-pagi sekali sekolahku saja jaraknya sekitar 5 km sekolahku berada di dekat bukit kata Jufri sambil menunjuk arah sekolahnya iya sih kalau aku pergi ke sekolah biasanya diantar ayah sekolahku berada dekat dengan kota kalaupun tidak ya aku naik amputan umum jawabku aku jadi berpikir sungguh beruntungnya aku mereka berusaha untuk pergi ke sekolah walaupun harus berjalan kaki sedangkan aku fasilitas untuk pergi ke sekolah mudah akan tetapi kadang-kadang aku merasa malas malah tak jarang aku kesiangan sekarang aku berjanji untuk sekolah lebih rajin nah maksud dari kata atau kalimat kutipan kalimat Riko enak ya sekolah di kota itu maksudnya apa ya mis ulangi ya Riko enak ya sekolah di kota tanya Jufri sambil mendekat ke kerbaunya nah maksudnya pernyataan tersebut adalah Riko beruntung dapat sekolah di kota yang lebih enak dibanding sekolah di desa itulah maksud kalimat yang tadi sekali lagi mis uming ulangi dari pernyataan Riko enak ya sekolah di kota tanya Jufri sambil mendekat ke kerbaunya maksudnya adalah Riko beruntung dapat sekolah di kota yang lebih enak dibanding sekolah di desa sekian materi dari Miss semoga kalian bisa memahami dengan baik apabila kurang memahami bisa menghubungi Miss via WA atau telepon ya sukses untuk kalian usda 2021 semoga mendapatkan hasil yang terbaik terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh